Terserah, mungkin akhir-akhir Udah aja nih What is going on Super Giants? Baik lagi nih bareng gue Bima dan gue juga Sedang ditemenin oleh Masana Haikal Dan di episode-episode yang kemarin Kita kan udah video turn nih Temennya Haikal, jadi sekarang kita bakal Nge-react Ke meme-meme yang khusus buat Anak-anak desain atau ilustrasi gitu Soalnya kita kan semua ya Buku tadi bidang ilustrasi, desain, segala macem Jadi ya, tanpa basa-basi lagi Ayo scroll down the memes Let's go! Why? We're gonna try to understand Dan klien brief Dan klien brief Itu pernah gak sih? Sekarang juga banyak kayak Kenapa jadi banyak briefnya Daripada yang pertama Lebih kompleks juga ya? Relatable ya? Alone but skilled Ini kerjaan aku waktu SMP Kalo SMP pasti kayak Aku mengedit Aku dengan imajinasi aku Ya alone but skilled lah Makanya Next Next Me Gak untungnya klien aku Terima kasih klien Lu biasanya kalo masalah payment DP dulu atau gimana? Harusnya gitu Agak berhaya sih guys Cuman kayak biar nabung di dia gitu Biar gak aku f**knya dulu Apa yang mereka bilang Di sesuatu Ya ini aku Sangat 4 kali Terbaik Dan kayak Gak bener Ya paling kalo orang foto tuh kayak Duh udah meja ini Yang lainnya emang ada Kayak banyak ya Kalo pecah sama aja Desain Desain Ya ini PR untuk kita Ya betul Ternyata Ini MRT nih Ini MRT Literally MRT Maksudnya kayak Kita mendesain Tapi user experience nya Terus sebenernya kesini Kayak kita kurang ngobrol aja Kedua belah pihak kurang ngobrol Kita mungkin kayak lebih ke Oh I want to make this beautiful Tapi user experience lebih kayak Gimana nyamannya gitu I don't blame any of the You know Masyarakat atau desainer Tapi kayak Kurang komunikasi aja Kurang komunikasi Aku gak sifat Gitu oke Aku gak Aku gak ini Aku gak Aku gak pake font banyak Jadi lu yang seorang graphic designer Gimana sih Gua kan seling Kalo misalnya bikin gambar Kan pasti gua layout tuh Buat thumbnail segala macem Jadi kayak Ya cari font Gua nyimpen font banyak Tapi pada akhirnya Gak ada yang gua inget gitu loh Jadi pada akhirnya gua cari lagi Oh internet fontnya Iya 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 Jadi gak ngerti itu Iya 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 Itu yang ada gunanya Itu yang ada simpen juga Soalnya Font baru yang kita Udah download banyak itu Ya kayaknya juga gak apa Gak apa Kayak gimana Kayak tiba-tiba udah terinstall Iya Harusnya udah ada Ini banyak Maksudnya Ini banyak banget Maksudnya Oh banyak banget Orang cerita Ke aku maksudnya Kayak yang Ya Kayak apa sih namanya tuh Kayak mau jadi apa Gitu kan Kalo jadi desainer Mau jadi apa Terus kayak Ah elah cuman Gambar doang bisa apa Gitu kan Gak akan merubah Hei Semua yang terjadi dunia ini tuh Gara-gara Visual Gitu Mantap Boleh Kalo misalnya Kan kita bisa jadi desainer Kita bisa Dapetin duit Ya kan Dan duit tuh bisa kita pake juga Buat Ngapain kah gitu Buat ngolong dunia ini? Buat ngolong lo yang bilang gak bisa Buat ngolong lo Buat ngolong lo Buat ngolong lo Kalo lo tau Kalo lo tau Kalo lo tau Oh ya Kalo lo tau Oh ya Oh ya Oh ya Kalo lo Kalo lo Kayaknya Sekarang juga Buat gue pribadi udah kayak Habit sih Ya Apalagi kayak Kalo after effect ya Aku kenal Sumpahnya aku benci banget After effect aku tuh Tiba-tiba Kalo ini ngerjain after effect Terus si bodohnya Ini my dumb ass Toh My dumb ass Toh Matiin si stabilizer Matiin si stabilizer komputer Terus matikan Terus kayak Itutnya deadline Besok Terus udah half animasi Terus pas Pas buka lagi komputer Engga Jadi soalnya aku tuh gak pake Yang versi apa gitu Jadi kayak Belum ada recovery gitu Terus pas Gak bisa dibuka Kayak error gitu Aku mulai dari awal lagi dong Animasi Animasi Oh my god Terus banget Terus tebal banget Kenapa bisa Kenapa bisa Kenapa bisa Aku tuh cuman kayak Lagi nyanyi gitu Aku tuh kalo lagi nyanyi Suka gak mau banyak gerak gitu Cetek Trauma for life Sebelum Yang gara-gara misalnya Lu lagi ngerjain file Yang bener-bener berat banget Terus lu Kadang-kadang udah kebiasaan Save Kepencek control save Jadi kayak Lebih berat banget Jadi nunggu nge-save Anyways Oh my god Oh my god Semang Bener-bener Wah Ini lebih Aku suka banget Ini Ini bukan Ini bukan Spesifik ke designer ya Ini kayaknya Untuk Yang penggemar meme juga Tapi tuh Percaya deh guys Desainer yang ilustrator tuh Banyak banget yang gini Maksudnya kayak Kayak Kalau misalnya Kita udah kenal gitu Ya sama Teman yang ilustrator Pasti di dalam itu kayak Buatnya capek Oh gitu loh Oke That inside Jadi aku kayak Through that One picture with thousand words Cuman siapa tau Ada beberapa orang Yang dia tuh Kalau valetnya Kayak yang pake sistem RGB Bukti Bisa-bisa When it's that To go to prank And they ask Where you found Aku pernah Pas SMA sih Jadi pas SMA tuh Ada pekerjaan Pelajaran apa sih Ada pelajaran Ada pelajaran Kita tuh harus Menghias Buku latihan kita gitu loh Dikasih gambar apa Terus pas yang aku Bo ini kok gak dinilai Tertahul gitu Terus kayak dia Ya atuh udah kamu mah Itu mah Ini ngegunting dari majalah Ini aku gambar sendiri Oh ya Saking bagus Ya Maksudnya kayak Mungkin saking Ternyanyi Tapi gue tuh selalu kayak Ih asilnya Ternyanyi gue bisa bikin album sendiri Bisa bikin album art sendiri Gue bisa bikin video sendiri Ngerti gak? Ya ngerti Tetap ada Usul graphic designer Kayak How to Mengbungkus pekerjaannya Aku irikan Buku kembang Oh Oh I see I see When you start talking design Ceremon design Mereka Jadi kayak Pinter ngomong ya Bener banget Apalagi kalo misalnya ada yang tanya Berubahan Misalnya kayak di Boko Buma gitu Ya Ah kuliahnya apa? Oh ini Aku di Ini di Oh desain Desain baju Terus gak takut Oh ya kan ini Desain Grafis Aku nge-pitching ya Menjelaskan Apa itu jadi judinya nih Mantan Luar biasa Getting a design through the approval process Selesa Kayak aku tuh suka deg-degan tau Sebenarnya Sebenarnya Terus juga Hahaha Barik lagi Badly survive Keputih Ini kemeteran aja Tidak 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 Kalo misalnya Pas nge-send Apa Ini hasilnya Tidak Tidak Aku gak buka Tidak Aku nge-sender udah Tidak Jadi aku menertawakan diri Iya Nah tebal jadinya Kalo itu tebal jadinya Kalo itu lain Kalo kamu mencari dipikirin fontnya juga kayak gimana, grade nya kayak gimana lucu aja belum tentu setengahnya kan enak diliat at least bisa dibaca oh iya gue pernah liat keren sih tapi udah jelas ini ya tapi ini keren banget oh iya sih gue rasa enggak kayak disengaja gitu bener-bener ada keren dan utamanya orang-orang yang liat tuh relate juga ngerti kalo misalnya iya iya never let your computer know that you are in computer games a fear they slow down if they know that you are running suka gue terus tuh gue tuh sampe marah sih kayak bisa kali ya lancar aja terus kayak udah mau deket tapi kayak mau misalnya udah gue lagi mau cabut atau gue kayak udah dia gelain udah mau hampir deketnya kayak tiba-tiba 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 crash tuh tiba-tiba ah kalo-kalo kayak gue mau mati itu tiba-tiba lu ribet banget sama dari tadi tuh gak apa-apa gitu loh terus mau beres kayak marah aja di bener-bener marah gitu client already 5 diserik semua varian one more variation yang gini tuh yang gini kadang biasanya kayak dia tuh gak ngerti apa yang dia mau gitu karena biasanya kalo dia ngerti dia ngerti dia yang mau kita bikin satu aja bisa langsung oke alright super giants sekian aja kita meme review hari ini kalo misalnya kalian suka nih dengan konten meme review meme designer para illustrator kayak gini komen di bawah biar kita bisa bikin lagi kedepannya meme review bareng siapa gitu jangan lupa juga buat like video ini follow dan juga cek kerjaannya ke Haikal terus jangan lupa juga buat subscribe ke channel MSG sekarang kita lagi hujan terus banget jadi ya kita harus sudahi video ini jangan lupa juga buat klik notification bell banget biar kalian bisa tau kalo ada video baru next time jadi keep on being super giant guys see you on the next episode goodbye